yuk dukung ufitv dengan belanja di ufitstore www.ufitstore.com lihat perhatikan para iqwa yang dirahmati alia Allah Allah berfirman tentang kelemahan manusia dalam surah An-Nisa ayat 14 manusia diciptakan alia Allah dalam keadaan lemah lihat ulama salaf menafsiri ayat ini surah An-Nisa ayat 14 dan subhanallah ayat ini sebutkan dalam surah An-Nisa manusia diciptakan dalam keadaan lemah kata imamul muhadithin imamnya para alia hadith beliau mengatakan seorang perempuan melewati laki-laki maka dia tidak sanggup menahan dirinya untuk melihat kepada perempuan tersebut padahal dia tidak bisa mengambil manfaatnya cuma melihat makanya saya kemarin beberapa kali ke pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta ke Blok M di Bandung ke Pasar Baru saya katakan kepada panitia ini kalau saya kesini setiap hari meleleh pahala ini semua setiap hari ke Pasar melihat pemanah itu meleleh pahala padahal tidak bisa mengambil manfaatnya Pak kita bagaimanapun pasti akan melihat mau yang melihat terang-terangan oh dijelawakkan matanya atau melihat dengan pura-pura garuk ada teman saya yang saya cintai karena Allah dan boleh mengatakan seperti ini bukan riak Rasulullah SAW mengatakan jika engkau mencintai seseorang maka ucapkanlah yang saya cintai karena Allah Abu Abdul Muhsin Dr. Finan Dandir beliau pernah dalam suatu kajian beliau mengatakan Ustaz itu di kamar ada perempuan dengan mahrum tolong Ustaz di nazar aja kalau Ustaz gak jadi gak apa-apa yang penting lihat karena kalau anak lihat pasti pengen masalah pertama itu lihat lihat masalah pertama maka jangan bermudah-mudah dengan melihat lihat dan saya sudah katakan dari tadi di awal bahwasanya godaan wanita tidak mengenal berjenggak atau tidak berjenggak muda atau tidak muda kadang-kadang kadang-kadang orang-orang tua yang berdarah muda lebih becak dibandingkan yang muda-muda dalam masalah ini apadalainya Rasulullah SAW menyebutkan tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan dibicarai oleh Allah tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi mereka siksa yang pedih empat ancaman siksa salah satunya apa Usaini Tunja Zanin tua rentah peyot berzina itu berarti kan ada megang botol aja kebetulan dia zina subhanallah ini jangan lihat dan hati-hati para pengkhianat cinta siapa mereka suami-suami yang lebih meluaskan pandangan kepada perempuan saya katakan sebesar Anda meluaskan pandangan kepada perempuan yang haram sebesar itu pula perempuan yang halal untuk Anda istri Anda dicabut nikmatnya dari hati Anda itulah para pengkhianat cinta seluas kita memandang yang haram sebesar itu pula yang halal kelezatannya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu lemahnya para laki dihadapan para perempuan jadi memang laki-lakinya yang lemah makanya wanita merupakan godaan terberat bagi laki-laki ta'wuz ibn Kaysan muridnya Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'anhumam beliau menafsiri ayat ini ayu do'ifan fi amrin nissa maksudnya adalah lemah dalam perkara wanita bukan lemah letai badannya enggak mungkin badannya keker tegak keras tetapi kalau sudah dalam perempuan lemah dia selamat menikmati 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 Terima kasih.